Dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi, ribuan umat Hindu di Palangkaraya menggelar pawai ogoh-ogoh. Tradisi tahunan perayaan nyepi diharapkan bisa mengubah energi negatif manusia menjadi energi positif. Tidak hanya di Bali, yang merupakan pusat agama Hindu di Nusantara, di Palangkaraya, perayaan menyebut nyepi juga berlangsung beriah. Ribuan umat Hindu di kota ini juga menyebut Hari Raya Nyepi dengan suka cita. Ribuan umat Hindu juga menggelar pawai dengan mengarak lima patung raksasa atau ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh diharap mulai dari Pura Pitamaha di Jalan Kini Balu, mengelilingi bundaran besar di pusat kota Palangkaraya. Pawai ogoh-ogoh ini bertujuan untuk menyucikan lingkungan alam dari hal-hal negatif. Dalam kepercayaan Hindu, untuk menembus kesalahan supaya kehidupan bisa seimbang, dilakukan tawur. Dengan demikian, energi negatif pada diri manusia diubah menjadi energi positif. Nah kemudian arah-arah ogoh-ogoh ini, kita pertama ada lima ogoh-ogoh yang akan kita arah. Yang pertama adalah nanti, garisan yang pertama adalah ogoh-ogoh dari saudara-saudara kita yang Jawa, dia membuat gunungan. Kemudian yang kedua saudara kita dari Kaharingan, dia membuat bukung, yaitu merupakan gini lokal kita yang kita angkat. Mudah-mudahan nanti akan menjadi acet, misapa daerah Kalimantan Tengah. Kemudian yang ketiga, kita anak ogoh-ogoh seperti biasa, seperti di Bali. Pada kesempatan ini juga kita melibatkan anak-anak kecil kita untuk ogoh-ogoh-ogoh, supaya spirit ogoh-ogoh masuk ke dalam dirinya, ke depan saat diwanderjakan. Tetap bangga sebagai hispunan, maka hari nyepi. Kemudian makna hari nyepi, karena pas perayaan hari nyepi itu adalah bertepatan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif, maka kami harapkan tema nyepi dengan melalui, catur beratah penyepian kita susahkan untuk menulis legislatif. Pauai kali ini juga diikuti berbagai kalangan, seperti arakan babukum dari suku Dayak, pengadut Hindu Kaharingan, serta arakan gunungan dari perkumpulan suku Jawa, yang menampilkan beberapa macam sayuran, seperti sawi, timun, wortel, dan buah nanas. Bila dikelola dengan baik, tidak mustahil, pawai ogoh-ogoh di Palangkaraya bisa menjadi ajang penampilan budaya dan tradisi umat Hindu yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.